Berikut ini adalah tutorial untuk meng-upload foto yang akan digunakan pada kartu gladi bersih UNBK. Pertama, silakan masuk ke web unbk.com.go.id. Berikutnya, login menggunakan username serta password dari sekolah masing-masing. Jangan lupa untuk memaksikan kode capcah yang tertera pada web. Dan perhatikan huruf kapital maupun huruf kecil yang tertera pada kode capcah agar tidak salah. Selanjutnya, tekan masuk. Setelah berhasil login, akan muncul box informasi checklist kelengkapan data dari sekolah. Jika seluruh centang sudah berwarna biru, artinya data dari sekolah sudah lengkap. Berikutnya, untuk menghilangkan box, silakan tekan tanda silang. Selanjutnya, pilih tanda garis tiga. Untuk mencetak kartu atau meng-upload foto, silakan pilih toolbar UNBK. Lalu, pilih kartu peserta. Akan muncul kotak cetak kartu login. Selanjutnya, pilih cetak. Di sini, kartu peserta belum berisikan foto. Untuk mengisi foto, silakan pilih toolbar upload foto. Tunggu beberapa saat sampai muncul kotak upload file foto. Nah, untuk meng-upload file foto, pertama, pilih tambah. Lalu, pilih tempat penyimpanan file foto yang akan di-upload. Pastikan file foto yang akan Anda upload dalam format file zip dan masing-masing foto menggunakan satu folder zip. Artinya, satu foto disimpan dalam satu folder zip. Di sini, kita akan meng-upload enam folder zip. Setelah itu, pilih open. Di sini, akan muncul file zip yang sudah kita tambahkan. Berikutnya, klik upload. Tunggu sampai semua prosesnya 100%. Setelah itu, akan muncul box upload berhasil. Kalian pilih atau tekan OK. Berikutnya, bisa dilihat pada kartu peserta geladi bersih UNBK. Demikianlah tutorial untuk meng-upload foto yang akan digunakan pada kartu geladi bersih UNBK. Semoga bermanfaat.